selamat menikmati laki tarot ms hari ini kita bacakan tentang apa dia memikirkanku ya kalian pikirkan orang yang kalian dilakukan jangan lupa bantu subscribe like, comment, share, and skip iklan channel aku ya kita langsung baca doa bismillahirrahmanirrahim seri ya guys kucingku mau makan tadi oke kita lihat ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim kita lihat ya situasinya dia saat ini orang yang kalian dilakukan kita lihat the hero pants six of wands the five of pentacles the dip bottom of the deck ada the sun and the hangman and the devil so aku lihat disini dia cukup kesendirian ya cukup kesepian cukup merindukan suatu koneksi dengan kamu lagi situasinya jadi memang situasinya dia ini lagi merasa kehilangan merasa merindukan ya dan aku lihat memang dia masih belum bisa kamu font dari kamu sebenarnya situasinya dan aku lihat dia coba untuk tegar aja sih coba untuk kuat menghadapi perasaan dia ke kamu dan sebagian ini sebagiannya dia ya sorry itu sudah merasa kehilangan kesuksesan setelah berpisah dengan kamu setelah bercerai dengan kamu itu sudah kehilangan suatu wibawa kehilangan kesuksesannya setelah bercerai makanya situasinya dia seperti orang mati tapi hidup ya jadi tidak ada kepastian dan merasa hampa kalau aku lihat ya disini karena dia masih belum bisa melepaskan suatu energi tentang koneksi twin flames ya yang membuat dia benar-benar bisa memiliki apapun yang dia inginkan sehingga dia tergoda dengan energi negatif karena ya setan tidak suka ataupun iblis ya yang tidak suka kebahagiaan tidak suka suatu hubungan yang sehat ya dan dia masih terperangkap dalam suatu emosional jadi dia belum bisa bahagia situasinya karena skandalnya membuat dia kehilangan suatu kesuksesan dan dia bisa aja kehilangan wibawa ataupun jabatan dan ini bisa aja sih tentang kematian juga bisa ya tapi Allahu'alam jadi aku berharap dia hanya mati rasa saja tidak mati secara fisik ya dan aku lihat memang dia coba untuk belajar memahami tentang kehidupan dia yang hampa sekarang karena semua dari sifat permainan dia sendiri nasisnya kita lihat apakah orang yang kamu dilkan memikirkan kamu 8 oke kalau aku lihat dia memikirkan kamu ya dan dia ingin kembali sama kamu karena dia banyak perdebatan dengan orang barunya dia stalking kamu nih memang dia coba untuk move on dari kamu tapi sulit untuk move on ya dan dia dengan orang barunya ini pun ada pembayaran karma yang harus dibayar jadi pembersihan dia dengan orang baru ini pembersihan dari apa yang dia lakukan ke kamu dari sifat narsisnya ya dan disini memang seven of pentacles the unknown and the justice seven 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 of ones kalau aku lihat dia belum belum ada planning dia masih bingung tentang harapan dia tentang masa depannya dia karena dia juga masih belum bisa memberikan suatu pesan kejujuran ke kamu apa yang terjadi yang selama ini dia tutupi dari kamu aku lihat disini apakah dia memikirkanku mencoba mencoba melupakan kamu coba untuk move on sesulit apapun dia coba untuk dengan orang baru tapi pada akhirnya akan ada pembersihan karma dan ingin kembali aku lihat sebagian dari dia ini sudah ada yang menikah dengan orang baru dan dia dengan orang barunya ini pun sulit untuk sukses dalam karir ataupun lingkungan karena dia kehilangan masa depannya dia dia kehilangan tentang kesabaran dalam proses sehingga apapun yang dia jalankan dengan orang baru ini terutama untuk bangkit ingin sukses lagi ini menjadi hampa dalam kehidupan mereka terutama dia ini bisa aja ada kematian tapi Allahu alam ya aku berharap ini hanya karir bukan fisik ya kehidupan gitu ya tapi bukan fisik coba untuk bisa meninggalkan tentang kamu dia pikir dengan cara move on ya ini membuat dia menang merasa menang dengan orang baru tapi ternyata masa depannya ini ending jadi banyak perubahan yang harus dia terima dan tidak sesuai harapannya dia pernikahan ataupun hubungan dia dengan orang baru ini pun sulit ya tapi dia ingin kembali lagi sama kamu walaupun sesulit apapun ya tentang kesedihan kehilangan dia coba untuk bangkit dan kembali lagi dengan kamu nantinya dan disini memang dia masih bertahan dengan apa yang dia miliki tentang kejujuran komunikasi karena dia bingung mau komunikasi dengan kamu jujur apa bohong coba untuk bisa berkembang belajar tentang komitmen mencoba mensukseskan tanggung jawab dia terhadap orang baru ya demi orang baru dia meninggalkan kamu tapi dia dengan orang baru ini juga akan bercerah atau berpisah juga makanya kesuksesan dan juga kepamo ibaratnya ketenarannya ya keberkahannya ini ending ya si orang yang kalian dilakukan karena ada keadilan disini the justice now i release you are my half song i miss you dia mikirin kamu ya guys kangen sama kamu sih sebenarnya rindu kangen dia menyadari kalau kamu adalah separuh jiwanya dia makanya dia ingin bangkit nanti ya dia stalking kamu iya masih tapi dia gak berani menunjukkan jadi dirinya dia gak berani ya karena dia tahu ketika dia menunjukkan jadi dirinya dia dia harus bisa berkata jujur sama kamu sedangkan dia belum siap dan yang aku lihat disini memang dia kan orangnya orangnya gak bisa digenggam ya suka berpetualang gak mau terikat aku lihatnya gak mau terikat disini jadi dia orangnya memang mempunyai pertimbangan ya dua sisi karena dia merasa gue dia adil dan aku lihat memang dia orangnya sifatnya kalau aku lihat ini sukanya yang happy happy aja hura-hura dan ini inisialnya bisa H A double A ya ini inisialnya bisa A ataupun I kalau aku lihat dari ini dia orangnya memang cukup mendominasi ya dan dia orangnya gimana ya suka yang ya berbeda aja gitu ini bisa saja I ataupun A kalau aku lihat dan dia orangnya juga insecure ya jadi overthinking banget gak nyaman kalau dia merasa kekurangan jadi dia gak bisa melihat pasangan ataupun orang lain itu lebih sukses lebih happy dari dia irian ngiri insecure dan orangnya ya merasa asik-asik aja padahal dia juga sebenarnya merasa ini ya ill feel pada dirinya dia sendiri ya karena orang baru yang dia anggap lebih baik masa depannya dibanding kamu ternyata perjalanan hidupnya sekarang dia mengalami satu kehilangan bisa saja ada perceraian juga dengan orang barunya bintangnya ini bisa siapapun tapi ini aku hanya ambil sebagian ada Aquarius mungkin di link dengan Leo Cancer Sagittarius dan Virgo wow Virgo kuat banget ya disini Jack Sun Rising Moon dan Venus nya kalian Gemini wow oke aku lihatnya Cancer so kalau aku lihat dia memang cukup dominasi Cancer Gemini dan Virgo ya sebagian dari kalian ini di link dengan orang orang tersebut dan ini memang kalau dibilang pendendam bisa ya karena Gemini juga kan orangnya asik asik aja merasa asik jadi tidak memikirkan perasaan orang lain dulu tapi yang penting dirinya asik aja ya dia happy dan ya kalau Virgo kan memang perfectionist ya terkenalnya jadi ya kalau aku lihatnya seperti itu ya untuk suatu komitmen itu ya harus ya bisa memegang kendali ya antara Virgo sama Gemini kalau aku lihat dan Aquarius ini lebih mengikuti arus kalau aku lihat energinya tapi bisa siapa aja ya guys jadi jangan dipaksakan kalau aku lihat disini ada happy family the goodness and the world wow angel of balance and the rivers and the thinking man oke so disini memang dia memikirkan gimana caranya bisa bahagiakan lagi hidup dia yang sudah tidak seimbang karena dia mengalami suatu kegelapan dalam kehidupan dan ini membuat dia selalu mempunyai option ya dan tujuannya dia juga antara baik dan buruk ya dan dia dengan orang barunya ini saat ini memang ya tidak seimbang kebahagiaannya jadi ini menjadi suatu dilema buat dia dia memikirkan hal itu ya gimana caranya bisa memiliki kebahagiaan lagi tapi tanpa isu lagi ya sedangkan isunya itu dari dia sendiri kebahagiaan yang dia raih dari kamu tapi dia berikan dengan orang lain ya disini karena juga beda jarak ya bisa long distance pada akhirnya dunianya dia ini menjadi bingung sendiri tidak seimbang ini bisa saja dia bercerai dengan orang yang dia jalani sekarang karena dia harus bisa menghormati dirinya dia tentang sebuah komitmen bukan dari keegoan dia harus memikirkan hal itu dan dia sadar kamu adalah jiwa separuhnya dari kehidupan dia dan dia merindukan kamu disini dan dia orangnya tidak bisa mengalami proses kesedihan atau kesusahan karena dia orangnya suka hura-hura happy-happy dan juga ini bisa saja iri hati dengan kamu ya dan dia orangnya mendominasi bang kalau aku lihat ya bintangnya zodiacnya bisa dia ataupun yang lainnya ya dan disini aku lihat mencoba meninggalkan hubungan kalian yang sudah berjalan lama demi diagung-agungkan demi mendapatkan perhatian dengan orang baru dengan harapan setelah bercerai dengan kamu ataupun berpisah dengan kamu ya dia akan sukses lagi malah lebih baik daripada dengan kamu tapi pada akhirnya dia dengan orang barunya ini akan mengalami satu kematian tentang masa depan ya dan bisa saja nih kabar tentang kematian bisa tapi kita doakan bukan untuk fisik ya dalam hal kematiannya gitu jadikan seseorang itu pasti ada rasa mati di saat titik jenuh gitu ya pasti ada pembelajaran karena itu workening spiritual dan aku lihat memang dia ingin kembali lagi sama kamu nanti memperbaiki tentang hubungan ini lagi ingin terlahir lagi tapi memang dia dengan orang baru ini menjalani dulu ya dia merasa sudah bebas sudah menang sudah sukses ya walaupun sulit dia terima tentang perceraian atau perpisahan tapi dia mencoba dengan orang baru tapi ternyata semuanya berubah ya so guys aku harap ini bisa reshanya buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like, comment, share dan not skip iklan channel aku lagi terhati mesin tegrafi guys selamat